Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bicara tentang kelanjutan Pengaruh loyalitas dalam perubahan nilai-nilai pendidikan Di dalam Al-Quran Yul Karim diceritakan panjang lebar Bahwa ketika iman itu lemah Dan loyalitas itu lemah Maka seseorang akan kacau di dalam masalah menyikapi Berbagai macam kasus yang kemudian Malah yang jadi korban itu nabi dan keluarga nabi Saya ingin menceritakan sedikit saja Bagaimana ketika orang-orang munafiqin Berusaha untuk memanfaatkan semua momentum Yang bisa ngebuk, kaum muslim ngebuk Di antaranya adalah kasus Dimana ibu da'a isyah r.a Ketinggalan pasukan yang kemudian ditolong oleh Sofran bin Mu'attol Jadi beliau ketinggalan Kemudian beliau sandaran Tiba-tiba datang Sofran bin Mu'attol Seorang pahlawan Yang menyelamatkan Ibu da'a isyah Dia gak banyak ngomong Kemudian mendekatkan Dan gak ngomong apa-apa Ibu da'a isyah naik unta Kemudian dibawa ke kota Madinah Subhanallah sampai di kota Madinah Orang-orang melihat Sofran bin Mu'attol Kok nuntun Sapi di bawah Nuntun unta Di dalamnya ada Aisyah Langsung disebarkan Berita dusta Bahwa Aisyah selingkuh Sofran selingkuh Ini gak sederhana ya Pelakunya adalah Abdullah bin Ube bin Salul Cuma Abdullah bin Ube bin Salul ini Memanfaatkan orang-orang Yang lemah imannya Memanfaatkan orang yang Tidak jelas loyalitasnya Kepada Islam Untuk Menghancurkan Islam dari dalam Dengan mengatakan Aisyah selingkuh Coba kita lihat Apa akibatnya ini Ibu da'a isyah Radiyallahu ta'ala Setelah itu sakit Berhari-hari Beliau Gak tahu kalau itu Berita sudah disebarluaskan Suatu saat Beliau merasakan aja Kok Rasulullah kok gak mesra ya Biasanya mesra banget ini Beliau sakit Habis dari perang Kok gak mesra Ibu da'a isyah Bersama dengan Ibu asuhnya Keluar Tiba-tiba tersungkur Ibu asuhnya itu langsung Mencaci Anaknya Anaknya Aisyah kaget Kenapa aku mencaci anakmu Duh Ibu da'a aku gak tahu Sudah tersebar berita yang sangat Tersungguh Aku gak tahu Engkau diisukan Kalau engkau selingkuh Ibu da'a isyah menangis Selama sebulan namanya Menangis Dan Rasul pun sendi banget Rasul yakin Kalau keluarganya Tidak salah Tapi Tidak bisa Menjelaskan Dan menolak Berita ini Beliau hanya pernah Mengatakan Siapa yang Membilang aku Dari seseorang Yang menyakiti Diritu Dalam urusan Keluarga Aku tidak Melihat kecuali baik Ini gak sederhanan Apa yang terjadi Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Mengumulkan Aisyah Dengan bapak Dan ibunya Bapak Dan ibunya Yaitu Ditanya Coba Apa pertanyaan Rasulullah Aisyah Kalau memang Berita yang tersebar Itu benar Bapak 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 Allah Bapak 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 Kalau gak benar Allah Maksud Bapak Pertanyaan ini Gak sederhana Bapak 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 Ibu ndak tolong jawablah Rasulullah Ibu ndak bisa nama Tidak jawab Ayah ndak tolong jawab Rasulullah Tidak bisa Cuma kalau sudah ada kita ditanya begitu Kalau itu zina harus obat Padahal kita tidak zina Maka Ibu ndak Aisyah mengatakan Aku Kalau jujur pasti kalian Tidak percaya Kalau saya mengatakan aku tidak zina Kalian pasti tidak percaya Sebab apa? Image sudah dibangun Image sudah dibangun aku zina Jadi kalau image itu Sudah dibangun gawat juga Tapi kalau aku gusta Pasti kalian Kalau aku gusta Pasti kalian percaya Aku katakan Ya aku zina Aku mohon maaf Pasti kalian percaya Saya tidak mau Berdusta Dan kalau aku jujur Kalian juga tidak percaya Maka aku hanya mengatakan Wallahum musta'amu alamakas Ya sudah lah Aku minta tolong kepada Allah Untuk apa? Untuk Membila terhadap apa yang kalian katakan itu Membila diri terhadap apa yang kalian katakan Tidak lama Rasul Mendapatkan wahmu Kemudian turun akhir Al khabizatun al khabizin Wal khabizun al khabizah Orang-orang yang baik untuk orang-orang yang baik Omongan yang baik untuk orang-orang yang baik Omongan yang baik untuk orang-orang yang baik Omongan yang buruk untuk orang yang buruk Ulajikan Mereka-mereka yang dituduh zina itu Mereka Terbebaskan dari seluruh tubuh Lahu maafiratun bagi mereka Ampuna waris kumikari meriski yang mulia Kata Ibu Naisya Saya Lebih hina daripada Allah menurunkan ayat Kepadaku Aku cuma ingin supaya Rasul dapat ilham Bahwa aku gak salah selesai Itu tawadunya Ibu Naisya Tapi yang jelas ayat ini menunjukkan Bahwa Aisyah itu adalah adik suruh ini Walaupun orang Syiasa Sampai sekarang masih nuduh Aisyah berzini Kita lihat ini Ketika ada berita dusta Yang menimpa seorang Nabi Mestinya akan membiak kepada Nabi Kenapa? Kenapa mempercaya itu? Inilah kejelasan tentang wala walbarong Kepada siapa kita membela Maka kemudian ada sikap Ada sikap ikut-ikutan Dan diantara para sahabat ada yang terkena itu Terkena Akhirnya dicambul 8 kali Diantaranya Hamnah Amnah ini adiknya Zainab binti Jash Amnah binti Jash Amnah binti Jash Karena bilang Kakaknya Dalam melawan Aisyah Sehingga ikut ikutan Tapi yang cukup menarik Orang yang cinta kepada Allah Cinta kepada Rasul Cinta kepada keluarga Rasul Dikambarkan sikap Abu Ayyub Al-Ansor Dan Muayyub Al-Ansor Satu saat Abu Ayyub berbanyak kepada Muayyub Muayyub Kalau engkau dalam posisi Aisyah Mungkin enggak kau selingkut Muayyub Kalau engkau dalam posisi Aisyah Mungkin enggak kau selingkut Oh demi Allah Enggak mungkin saya selingkut Demi Allah Saya enggak mungkin selingkut Itu perkataan Muayyub Abu Ayyub bilang Wahyu Muayyub Kalau Aisyah Kalau engkau saja Dalam posisinya beliau tidak akan selingkut Apalagi Aisyah Apalagi Aisyah Enggak mungkin akan selingkut Muayyub Muayyub bertanya kepada Abu Ayyub Abu Ayyub Abu Ayyub Yang disajung oleh Allah Maksud Muayyub 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 Ketika engkau mengatakan dengan nesan kalimat Kalian Watakulu Nabi Afwahiku Dan engkau mengatakan dengan mulut Malai salah pembiainu Apa yang engkau tidak punya ilmu Watasabunamu hayyina Dan engkau menyangka Itu suara yang kecil Sesuatu yang remeh Wa huwa a'innallah ya'adhim Padahal si Allah Kejadian-kejadian ini Akan tampak sekali Bahwa Iman kita kepada Allah Menjadikan kita cinta kepada Allah Cinta kepada Rasul Membilang nama baik Rasul Itu harus kelar Dan kita tahu Apa akibatnya ketika Islam itu Runtuk kepercayaan umat padanya Dan itu Kayak-kayak begitu itu Bisa menghancurkan Untuk Rasulullah selesai menghadapinya Waktu itu Orang Aus Ketika Rasul mengatakan Ya Rasulullah Penyebar berita biusta itu Kalau di kalangan kali Di kalangan orang-orang Aus Biar orang Aus saja beresin dia Tetapi kalau itu di kalangan orang Khojrat Mungkin saudara kita Khojrat tidak bisa dia Orang Khojrat itu Itu ada yang emosi Tidak Gak mungkin kau bisa melakukan Ya mestinya Kata-katanya kan ngubung ya Kalau yang Yang nakal itu dari saudara kami Khojrat Ya biarlah dia Mungkin sudah ngobong Kalau yang melakukan orang Aus Biar orang Aus Ya beresin Tidak Ketika tidak itu Yang satunya lebih emosi lagi Dasar kamu munafiq Anda munafiq Tujatilu adil munafiqin Untuk Rasul yang menghadapi Rasul yang mengenangkan 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 Kemudian diselesaikan kemudian Nah ini yang sering terjadi Ma'asra muslimin hafidatumullah Saya sendiri pernah ngalami disini Saya itu pernah ngalami Saya dituduh Dengan tuduhan yang sangat mengerikan sekali Di sebar di seluruh kampung disini Tanpa Data sama sekali Ya Lihat Ini semuanya adalah indikator Bagaimana kita menyikapi Ya Segala hal secara bijak Bagaimana Loyalitas kita Kepada Allah dan Rasulnya Loyalitas kita Kepada Islam Melahirkan Sekaptiwasan kita Dalam Lihat hal-hal Yang punya dampak negatif Terhadap Islam dan Musim Jadi judul kita Kali ini adalah Apa Masih pengaruh Loyalitas Ya mestinya kita Lebih cinta kepada Rasul Lebih cinta kepada Islam Contoh Kita harus tahu bahwa Iman kita kepada Rasul Adalah Mengimani Rasul Dan menentang Semua Pemikiran Yang berlawanan Dengan Petunjuk Rasul Bahwa Allah ya Oh Muslimin Ini kan jarang yang sensitif Terhadap Syiah Karena loyalitas pada Islam Adenan Ar'ur cukup menarik Adenan Ar'ur ini adalah pakar tentang Syiah dia menampilkan berdiri dengan orang Syiah menampilkan video orang Syiah namanya Habib Yasir Yasir mencacimaki Aisyah mengatakan Aisyah itu zina kemudian diperhatikan sikap dia biasa aja hanya mengatakan ya kami tidak semuanya begitu setelah itu Adenan Ar'ur bertanya kepada orang Syiah itu saya ingin tanya imam kalian itu nikah mutahid cempat tanya aja imam kalian itu nikah mutahid waktu itu langsung di musik menuju imam kami menanyakan imam kami nikah mutahid saya cuma tanya saya gak nuduh dan kan menurut kalian kan nikah mutah itu halal dan ibadah saya cuma tanya kenapa kalian aku langajar ini kenapa aku tidak marah ketika aku melihat dedengkotmu mencacimaki Aisyah dimana loyalitasmu kepada Aisyah dimana loyalitasmu kepada Rasul Aisyah itu istri Rasul sama orang yang senyum-senyum dengan Ahmadiyah padahal ketika toleransi dengan Ahmadiyah kan secara tidak langsung benar Rasul kamu itu dusta mengbuktinya ada nabi dan Rasul mengatakan dalam hati semutawafir ala ala nabi ya minta ingat tidak ada nabi setelahku meskinya ketika Rasul mengatakan tidak ada nabi setelahku kemudian ada orang yang menganggap Rasul kalian dusta kau dusta Rasul gak mungkin dusta Rasul itu benar tapi yang terjadi apa dengan Ahmadiyah berserah padahal kalau kita iman dengan Ahmadiyah maka berarti kita menghubung Rasul dusta Rasul dusta buktinya apa ini ada nabi nah jadi tidak bisa kita menyatukan mesra dengan musuh Islam yang mencacimaki nabi kita atau kita mencintai nabi kita harus mengusulai orang yang mengusul demikian terima kasih undang-undang berbahat Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh